Kita masih berbincang mengenai antisipasi pemerintah untuk menangkal penyebaran hoax terkait dengan virus corona yang beredar di tengah masyarakat. Update tadi dari Menteri Komunikasi dan Informatika Pak Johnny G. Plate sejauh ini per hari ini ada 142 hoax, konten hoax terkait dengan virus corona. Saya ke anggota Komisi 9 Ibu Neti. Ibu Neti sejauh ini antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk menangkal penyebaran hoax menurut Anda seperti apa? Tentu saja saya sepakat dengan Pak Menteri tadi bahwa kita harus menegakkan hukum terkait dengan penyebaran berita hoax yang meresakkan masyarakat. Tapi saya juga perlu memberikan catatan kepada Pak Menteri selaku kemampu kepentingan terkait dengan komunikasi dan informatika di Republik ini. Selain kita melakukan law enforcement seharusnya kita juga melakukan mitigasi. Jadi kalau dianalogikan bahwa COVID-19 ini adalah sebuah bencana, seharusnya ada mitigasi bencana yang dilakukan dalam konteks komunikasi dan informasi yang beredar di tengah masyarakat. Mengapa? Kalau kita bicarakan hari ini yang namanya informasi ini tidak satu pintu sekarang Mbak Livi ya. Dengan kemajuan teknologi setiap orang menjadi pimpinan redaksi. Kapan dia mau kirim, kapan dia mau sebar, kemana saja dia akan sebar. Itu bisa dilakukan secara individual. Nah oleh karena itu seharusnya pemerintah tampil yang menjadi yang terdepan untuk bisa menginformasikan secara reguler pada masyarakat. Apa yang harus diketahui oleh masyarakat tentang COVID-19, kemudian juga upaya pencegahan, kemudian terkait dengan membangun imunitas, daya tahan tubuh, dan kemudian bagaimana caranya mereka menangkal berbagai informasi yang meresahkan tadi. Karena kita meyakini di masyarakat kita sendiri kan terdiri dari dua kelompok masyarakat yang tadi saya sudah singgung tentang kemampuan literasi ya. Ada masyarakat yang memang well educated, ada masyarakat yang memang uneducated. Bagi masyarakat yang well educated mungkin akan sangat mudah untuk bisa mengidentifikasi mana yang hoax, mana yang fakta, mana yang gak perlu disebarkan, mana yang perlu diwaspadai. Tapi bagi masyarakat yang uneducated, yang literasinya rendah, tentu ini membutuhkan sebuah penanggung jawab, sebuah sistem pengendalian atau manajemen komunikasi dan informasi yang bisa mengedukasi masyarakat secara reguler begitu. Seperti misalnya kemarin tiba-tiba jamaah umroh gagal berangkat ya. Bagi sebagian masyarakat tentu menimbulkan panikan ya, ada apa dengan Indonesia kalau begitu kok tiba-tiba Saudi Arabia melarang jamaah umroh dari Indonesia untuk melaksanakan ibadahan. Nah seharusnya di momentum seperti itu pemerintah dengan sumbernya yang tadi saya katakan memiliki televisi Republik Indonesia, kemudian juga bisa bersinergi dengan berbagai stasiun atau televisi swasta lainnya. Nah ini kemudian muncul menjadi pihak yang terdepan ya, menentapkan masyarakat dengan informasi yang valid seperti itu. Karena kita meyakini, meyakini the media is the most powerful entity. Jadi media ini menjadi entitas paling powerful begitu. Ya bisa membuat yang benar jadi salah, yang salah jadi panutan. Nah ini yang repot kan seperti itu. Oke, tapi kan artinya harus bisa diidentifikasi mana yang kemudian berita yang fakta, mana yang kemudian berita yang hoax. Tapi kalau kita, saya mau ke Pak Yuri dulu. Pak Yuri kalau kita bicara soal mengelola informasi terkait dengan penyebaran corona, bagaimana sejauh mana yang kemudian dinyatakan suspek corona, atau mana yang kemudian diawasi. Karena kalau misalnya kita melihat ada beberapa informasi yang tersebar beberapa hari belakangan ini, misalnya Pak Yuri, terkait dengan ada 115 warga DKI yang masuk dalam pemantauan, ada 32 orang yang masuk dalam kategori pengawasan, ini kemudian muncul kecemasan di tengah masyarakat. Mereka ini masuk ke positif atau seperti apa? Jadi butuh informasi yang lebih jelas bagaimana mengelola ini, Kementerian Kesehatan Pak Yuri. Ya sebenarnya secara rutin kita selalu berkomunikasi dengan teman-teman media ya. Angka 136 dan sebagainya itu bukan angka yang pertama kali kita keluarkan kepada media. Baik. Dari awal di angka 40, 30 itu sudah kita keluarkan ya. Nah, hanya pada saat yang terakhir ini kenapa pemahamannya menjadi berubah. Betul. Karena kan kita sudah memiliki konsep bahwa semua orang yang masuk ke Indonesia, yang berasal dari daerah yang terinfeksi, kita masukkan di dalam kelompok orang dalam pemantauan. Artinya orang ini harus kita pantau. Nah, kalau kemudian kelompok orang dalam pemantauan ini ada yang sakit, dengan gejala-gejala influenza yang berat, maka kita akan merawat dia dalam kelompok pasien dalam pengawasan. Oke. Nah, pasien dalam pengawasan ini kemudian kalau memiliki riwayat kontak yang kita yakini positif, maka kita akan menganggap ini sangat mungkin untuk bisa menderita COVID-19. Urut-urutan terminologi ini sudah jelas. Nah, yang disayangkan bahwa orang dalam pemantauan sudah dimanai orang yang dipantau COVID-19. Ini yang menjadi masalah. Itu dia, itu yang kemudian harus diklarifikasi lebih jelas untuk masyarakat kemudian bisa mengidentifikasi. Artinya kalau sudah masuk ke dalam kategori pengawasan, itu dikategorikan sebagai suspek begitu ya, Pak? Pasien dalam pengawasan itu berarti orang itu sudah sakit. Oke. Iya. Kalau orang dalam pemantauan itu orang belum sakit. Oke. Kalau pasien dengan pengawasan belum tentu suspek. Karena harus ada riwayat kontak yang kita yakini. Kalau riwayat kontak yang kita yakini ada, ini kita bisa mengarah ke arah suspek. Artinya kalau kita bicara soal penyebaran hoax dan juga informasi yang beredar di tengah masyarakat, Kemenkes juga tentu ikut berperan bersama dengan Kemenkominfo untuk sama-sama mengklarifikasi mana yang kemudian hoax, mana yang kemudian fakta supaya kemudian tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat. Begitu, Pak Yuri ya. Ya, yang paling penting sekarang kalau kita lihat konten media ya, ini lebih banyak berbicara tentang apa yang terjadi. Kurang banyak berbicara tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Oke. Akhirnya sekarang berita yang simpang siur adalah apa yang terjadi. Sehingga di dalam kontak ini secara keseluruhan, konten mendidik itu menjadi tidak terlalu kuat. Ini yang jadi masalah. Jadi, informasi yang bersifat edukasi bagaimana kemudian masyarakat bisa mengidentifikasi awal soal virus corona, mencegah penyebarannya, itu yang kemudian harus dipublikasikan lebih luas begitu, Pak Yuri ya? Iya, betul. Karena sekarang kalau kita lihat hoax itu kan berkisar pada apa yang terjadi, kan? Oke. Jadi bagaimana kemudian edukasi lebih detail lagi? Satu pertanyaan terakhir untuk Pak Menteri kita. Masih tersabung, Pak Menteri? Masih, Lisi. Oke. Soal mitigasi bencana tadi kata Bu Neti, bagaimana kemudian pemetaan dari Kominfo untuk mencegah lebih lanjut penyebaran ini? Seperti apa tanggapan Anda? Ya, kalau mitigasinya itu tentu leading sectornya ada di Departemen Kesehatan ya. Oke. Di bawah koordinasi Menteri PMK. Itu sudah pasti. Dan ini semuanya diikut secara pemerintah ya. Pemerintah melaksanakan secara sungguh-sungguh. Dan hingga hari ini ya dapat disampaikan secara tegas, Indonesia belum atau jangan sampai hingga saat ini tidak terpapar virus corona. Semua terminologi kesehatan yang disampaikan tadi oleh Pak Dirjen itu dalam rangka mencegah, memastikan, dan mengalokasikan, serta mengisolasi bila ada. Saya setuju sekali bahwa perlu ada literasi-literasi yang terkait dengan pencegahan dan penanganan. Itu betul sekali yang justru harus dilakukan. Dan WHO menyampaikan, itu sederhana kok. WHO menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Tadi Ibu Neti menyampaikan soal kebijakan negara Saudi Arabia yang terkait dengan umroh. Yang sama seperti kita ada kebijakan ya unilateral yang menutup wilayah perbatasan. Demikian pula Indonesia pasti harus menghormati kebijakan Saudi Arabia untuk menutup wilayah perbatasannya. Hanya tentu ya secara diplomatik berkomunikasi. Kalau menutup Indonesia bagaimana dengan negara tetangga di tempat kita. Hingga saat ini kita belum ada itu terpapar virus kenapa ditutup. Komunikasi ini tentu dilakukan dan kami berharap dalam waktu yang tidak lama. Yang dari informasi yang baik penutupan wilayah perbatasan Saudi Arabia itu bisa dibuang kepadu. Terima kasih telah bergabung bersama kami Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Pelate. Terima kasih juga anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Neti Prasetyani. Terima kasih juga Sekretaris Direkturat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Pak Ahmad Yuryanto. Telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam. Perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Elifia Dacarlisa sampai jumpa.